Halo, selamat pagi kakak bunda Pagi Apa kabarnya hari ini? Semoga semua udah bekerja yang sehat ya Seperti biasa, my collection akan jembrang beberapa tasa second branded Yang pastinya semuanya Uuuu, gece-gece badai Kakak bunda, sebelum aku mulai, minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat nih review tasa second brandednya Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail Dan jangan di-skip-skip videonya ya Supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembrang apa aja, ini dia Wow kakak bunda, hari ini ada 4 tas ya Aku mau sel-sel ambiar aja nih kakak bunda ya untuk di pagi hari ya Yang pertama kakak bunda, aku punya dari Elvi Tabung Aduh gelinding ya Elvi Tabung, dia warnanya warna putih, ya lucu nih kakak bunda ya Panjangnya 20, ya panjangnya 20, tingginya 15 ya 20 dikali 15 Ini tas-tas anak-anak jaman now nih kakak bunda ya Sekarang tuh tas tuh makin lama makin kecil gitu Padahal kan bawaannya banyak gitu ya Tapi lama-lama tas makin kecil, aku juga nggak paham sih kakak bunda Namanya trend ya, namanya trend kita harus ngikutin lah yang terbaru tuh apa yang bagusnya gitu ya kakak bunda Nah ini modalnya hanya di solder seperti ini ya Looknya dia seperti ini kakak bunda ya unik ya Tapi tenang ini handphone mah masih muat ya Handphone, kunci mobil, kunci motor ya Dompet pun ini masih muat kakak bunda ya Oke aku langsung spill ya, ini Elvi, Elvi monogram tapi dia punya dasarnya putih ya Kulit-kulitannya masih bagus kakak bunda ya, kulit-kulitannya semua masih aman ya Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping Talinya juga masih cakep ya, dia sudah emboss Louis Vuitton ya Emboss Louis Vuitton, ini sudah Elvi ya kakak bunda Terus kakak bunda perhatikan ya, dia lengkap dengan zipper Satu ruang bersiper, zippernya dia sudah Elvi ya Zippernya sudah Elvi, masih aman ya kakak bunda Oke, bagian dalam Bagian dalam dia seperti ini Satu ruangan aja ya, satu ruangan, purinya masih bersih Disininya sudah ada Tec Louis Vuitton Paris Made in France ya, masih bersih Aduh lucu kakak bunda, kalau ada yang mau ya Elvi tabung biasanya mahal loh kakak bunda ya Apalagi ini yang warnanya putih, jarang ada ya Kalau ada yang mau si Elvi selucu ini ya Atau misalnya kakak bunda mau jadiin ini kayak tempat pensil juga bisa Tempat makeup juga bisa ya, tinggal dicopeng aja talinya ya Kukasih the best price ya Elvi Made in France kakak bunda ya Kalau ada yang mau di 230 aja Untuk Elvi selucu ini ya Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot, kakak chat ke admin Oke, aku lanjut lagi Ini ada tas ya Alamar Jacob kakak bunda Panjang 21 Panjang 21, tinggi 23 Panjang 21, tinggi 23 Dia lebih tinggi ya Ya kakak bunda Ya kakak bunda warna cakep, warna coklat Talinya besar, bisa di adjust ya Ya kalau dipakai kurang lebih looknya seperti ini Ya gitu Oke, tuh Kayak gini ya kakak bunda kalau dipakai ya Bisa di adjust untuk si panjang pendeknya ya kakak bunda Oke, aku lanjut ya Aku lanjut spill Nah ini untuk bagian depan ya Looknya semua masih aman Full kulit ya kakak bunda Terus disininya kayak ada mainannya gitu Besi-besiannya Ya ini untuk bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki-kaki Sudut-sudut semua masih aman ya Untuk tali panjang Dia tali panjangnya bawaan Ya Tali panjangnya bawaan Masih aman Kakak bunda tali panjangnya Ya dan dia bisa di adjust Ya bisa di adjust Bagian luar aman Aku lanjut ke bagian dalam ya Bagian dalam dia seperti ini Lengkap dengan satu ruangan Lengkap dengan satu ruangan Berfuring ya Berfuring Furingnya berwarna hitam Masih bersih Di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berjipper Ya lalu disini sudah ada tag ya Sudah ada tag ya Made innya Korea Ya Sudah ada tag Made innya Made in Korea Ya Oke kakak bunda Siapa yang mau kakak bunda Tas coklat ini Bagus loh kakak bunda Ini jarang ada loh Ya Buat sehari-hari kakak bunda ya Tuh ukurannya juga lumayan besar Kalau ada yang mau kakak bunda Si tas coklat ini Kukasih di 150 aja Aduh bagus begini ya 150 kakak bunda ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Katin Oke lanjut Kakak bunda ini aku punya Celine ya Ini Celine Paris Kakak bunda ya Panjangnya dia 25 Ya Panjangnya 25 Tingginya 21 ya 25 dikali 21 ya Oke Tuh Ya Ini untuk bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki-kaki Sudut-sudutnya Semua masih aman ya Kakak bunda ya Lalu dia lengkap dengan tali panjang Tali panjangnya dia bisa di adjust Ya Oke kita lanjut ke bagian dalam ya Nih bagian dalam dibuka seperti ini Disininya kakak bunda Ada magnetnya ya Ada magnetnya Lalu disini lengkap dengan Ini kulit balik ya kakak bunda Nah ini bahan suede Berarti ini kulit asli ya Oke kita lanjut ke bagian dalam Bagian dalam lengkap dengan satu ruang berjipper Ya Lengkap dengan satu ruang berjipper Bagian dalamnya dia masih bersih ya Ini matte innya itali ya Matte innya itali Ada nomor serinya Ya Made in itali lengkap dengan nomor seri Aduh dia bagus loh padahal ya Made in itali lengkap dengan nomor seri ya Made in itali lengkap dengan nomor seri Nah sayangnya kakak bunda dia ada minus Minusnya cuma di top handle-nya doang ya Tuh kayak gitu Jadi mungkin dia kepanasan Jadi dia agak crack sedikit disininya Ya tapi selebihnya masih aman Ya dia hanya minus di bagian top handle-nya aja Ya Tali panjangnya masih ada ya Made in itali loh Ini bagus kakak bunda ya Nomor serinya lengkap ya Kalau ada yang mau si selin ini ya Udah tau ya minusnya hanya di top handle-nya ya Kakak bunda Aduh ini nomor serinya lengkap Man ini tali Ini harusnya aku jual di harga 700an kakak bunda ya Kalau ada yang mau ini aku kasih Minusnya jadi cuma ini doang ya Kalau ada yang mau di 380 aja 380 made in itali Nomor serinya lengkap ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kakak admin Oke aku lanjut Nah ini ada whiskey tom Kakak bunda yang LV Kakak bunda bahannya kain Panjangnya 40 Ya Panjangnya 40 Dia punya tinggi 33 ya 40 x 33 cm Tuh ya Bagus ya Bahannya kain ya Kakak bunda tuh LV berbahan kain Ya Modelnya hobo Model hobo tote gitu ya Model hobo kakak bunda Bagus ya Berbahan kain ya Oke Ini dia untuk bagian depan ya Tuh Kainnya masih bagus Masih tebal Disini sudah ada tekenya Louis Pitong Paris ya Sudah ada tekenya Louis Pitong Paris Stude-nya juga sudah LV Stude-stude semua sudah LV ya Oke bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah ya Tuh Stude-stude sudah LV semua Ya masih aman ya Oke kita lihat top handle Top handle-nya juga dia masih bagus ya Top handle-nya aman Masih bagus ya Oke aku lanjut ke bagian dalam ya Bagian dalam dia lengkap dengan Satu ruang berkancing Kancingannya juga masih cakep tuh HW-nya masih celing ya Satu ruang berkancing Masih aman Bagian dalamnya ada kain seperti ini ya Tuh Kain tebal berwarna coklat Kakak bunda Terus disini dia sudah ada tekenya Louis Pitong Paris ya Louis Pitong Paris Made in ya Made in France Lengkap dengan satu ruang berjipper Dia punya kepala zipper sudah LV Ya Dia punya zipper sudah LV Ini bagus ya Gak ada minusnya nih kakak bunda Ya Mewah Ya bentar Gw lihat lagi Ada gak Ya itu aja sih kakak bunda ya Dalamnya Tuh Masih bersih ya Nih zippernya LV Dan ini Made in France Masih bersih banget tuh Gw buka Ya oke Siapa yang mau kakak bunda Ini gak ada minus ya Ini gak ada minus Oke Masih bagus semuanya Tapi bahannya kain Ya bahan kain dari LV Kalau ada yang mau Aku kasih the best price ya Untuk LV yang satu ini ya Belum ada minus Masih aman semuanya Kalau ada yang mau Aku kasih di 520 ya Made in France ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat ke admin Oke Wah udah habis lagi nih Kakak bunda isi rak tas aku Terima kasih banyak ya Kakak bunda yang selalu Stay tune nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau tas tasnya Bisa langsung gercep-gercep Chat ke admin Terima kasih Selamat pagi Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa